Kebersamaanku dengan Pak Ita, Bu Anih, dan Dede beberapa hari belakangan ini sungguh indah. Aku belajar untuk bahagia dalam segala kekurangan yang kita punya. Kebersamaanku dengan Pak Ita, Bu Anih, dan Dede beberapa hari belakangan ini sungguh indah. Aku belajar untuk bahagia dalam segala kekurangan yang kita punya. Kini aku mengerti, kebahagiaan itu bisa kita ciptakan sendiri, tak perlu menunggu keajaiban. Dede dengan senyum tulusnya, ibu yang tegar mengurus Dede serta mencari sesuap nasi, serta bapak yang tak putus asa dan selalu bersyukur. Mereka adalah orang-orang yang mampu menyinari hatiku. Kini aku sadar, sesulit apapun keadaan, kita mesti terus berusaha berdiri di atas kaki sendiri, mandiri. Sebab Allah tak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Sayangnya, waktuku hampir habis. Jakarta terus melambekan tangannya, memanggilku pulang. Setelah berhari-hari aku tinggal di keluarga Bapak Ita dan Ibu Ani, sekarang saatnya aku pulang. Sebelum pamit, aku pengen kasih sesuatu dulu buat ibu sama Bapak. Semoga sesuatu ini bermanfaat buat kelangsungan hidup ibu nantinya ya, Pak. Warung ini kupersembahkan untuk ibu, agar ibu bisa berjualan dan tak perlu lagi menanggung beban berat di punggungnya lagi. Kemarin kan ibu belanja dulu ke pasar jauh, terus juga ibu jalan kaki nanjak ya ibu ya. Terus ibu juga pulang belanja, ibu juga manggul-manggul keranjang, manggul-manggul bakul buat dikelilingin ya ibu ya ke tetangga-tetangga. Sekarang ibu udah punya warung, ibu bisa dagang di rumah. Ibu juga bisa berjualan sambil tetap mengasuh dede. Jadi ibu gak perlu ninggalin dede di rumah. Kalau misalnya ibu dagang di luar, ibu keliling keluar, dede kasihan nanti dede ditinggal siapa yang jagain, Bu. Bapak kenapa, Pak? Bapak terharu. Bapak terharu, Bapak senang, Pak. Bapak bersyukur sama Allah, Pak. Alhamdulillah. Ya betul, Bapak bercakapkan, Alhamdulillah. Bapak doa-doa Bapak terkabur, Pak. Ya Allah, Alhamdulillah. Aku pun yakin warung ini juga akan membuat dede senang. Ini rumah ibu. Ya Allah, Alhamdulillah. Oh, dede. Dede, seneng gak, Dede? Dede. Dede seneng gak? Sekarang ada kasur. Kasur-kasur bola. Dede seneng sama bola, kan? Dede seneng gak, Dede? Dede, kenapa matanya merah? Dede sedih ya? Dede, pengen ngomong apa? Hari ini kakak mau pulang. Mau bilang apa? Terima kasih. Di warung mungil ini, ibu bisa menjual sayuran sekaligus makanan kecil. Masih ada lagi kecutan buat bapak dan ibu. Aku gak nyangka reaksi bapak, ibu, dan dede bisa seperti ini. Mereka pasti sangat bahagia. Dede, jangan nakal disini ya. Aku memberi kasur untuk bapak, agar bapak bisa tidur nyaman. Soalnya kasur di rumah ini cuma ada satu. Sewaktu aku menginap, bapak tidurnya ditikar. Bapak, kemarin-kemarin bapak gak ada lemari ya, Pak ya? Ya, bu ya. Ngegantung pakaian di paku-paku ya, Pak ya. Sekarang udah ada lemari. Itu bisa buat nyimpen baju bapak, baju ibu, sama baju dede. Baju dede taruh bau aja, si dede bisa nganggil sendiri, kan? Ada pula hadiah yang pasti bermanfaat untuk ibu. Bu, ini ada sembako, bu. Buat ibu. Ini ada beras, jadi ibu bisa masak tiap hari. Ada minyak, ini ada sarden, ada mie, bu. Ada gula, ada tepuk, ada kopi buat bapak. Biar bisa makan tiga kali sehari. Bapak bilang, bapak makan cuma sekali sehari ya, bu ya. Itu juga makannya jam lima sore. Sarapannya katanya jam lima sore. Itu juga sekalian malam. Dedelah yang sulit untuk ketinggalkan. Aku sudah terlalu akrab dengan dede. Dede, kalau kakak pulang, dede sedih enggak? Kalau kakak enggak di sini lagi? Sedih enggak, deh? Sedih. Tapi, nanti enggak ada yang ngajak main lagi ya. Nanti enggak main sama bola ya. Boleh enggak, deh, kakak pulang hari ini? Boleh. Keluarga ini telah memberikan begitu banyak pelajaran bagiku. Dengan sedih, aku melangkakan kaki keluar rumah. Menyadari bahwa mungkin ini langkah terakhirku di rumah keluarga ini. Tapi aku tahu, tak akan mungkin aku melupakan mereka. Waktunya aku pamit pulang. Terima kasih telah menonton!